Menjelang hari raya, beberapa masyarakat sudah mulai memadati lokasi penjualan tiket transportasi, salah satunya tiket kapal laut di kantor Pelni. Mereka sengaja datang lebih awal untuk memesan tiket agar tidak kehabisan. Sebab lonjakan penumpang diperkirakan akan terjadi sekitar tanggal 17 Juni 2017. Salah seorang calon penumpang memesan tiket mudik gratis yang akan diberangkatkan pada tanggal 20 Juni tujuan Pontianak, Surabaya. Ia merasa terbantu dengan program Pelni dengan Indomaret dengan kuota 100 orang. Ya, Alhamdulillah juga sih membantu. Sebenarnya sih kemarin rencananya mau beli tiket, tidak gratis. Cuman karena ditawarin kan, ya ngapain juga tidak kita gunakan gitu. Membantu juga. Jadi belanjaan kita yang dari Indomaret tuh bisa kita sedekahin di sini, ditinggalin ke keluarga yang di sini untuk beli belanja bahan-bahan kue gitu. Alhamdulillah juga sih. Kepala kantor Pelni Cabang Pontianak Firdaus menyampaikan, sejauh ini sudah ada 900 orang yang sudah memesan tiket untuk tujuan Semarang dan Surabaya. Kapal yang disiapkan dua buah, yakni kapal awit tujuan Surabaya dan KM Bukit Raya tujuan Semarang, dengan kapasitas penumpang sebanyak 1.683 orang. Untuk warga tiket tidak mengalami kenaikan, yakni sebesar Rp320.000 untuk tujuan Surabaya dan Rp268.000 untuk tujuan Semarang. Pengamanan akan diperketat dengan pengecekan tiket menggunakan barcode dan menunjukkan KTP untuk meminimalisasi calo dan mengantisipasi adanya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut membawa narkoba. Untuk calo, jadi sudah dua tahun belakangan ini kita sudah tetapkan sistem barcode Pak. Jadi setiap penumpang yang masuk ke terminal penumpang, tiketnya kita barcode, jadi nanti sesuai dengan tiketnya sesuai dengan KTP-nya. Jadi nanti setiap penumpang yang masuk ke terminal penumpang, kita periksa tiketnya dan sama identitasnya. Jadi kalau yang tidak sesuai dengan identitas, kita tidak diperkenankan masuk. Jadi untuk sedikit menghambat pergerakan calo, jadi yang berangkat itu betul-betul orang yang bersangkutan. PT Pelni juga menyiapkan satu pos untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta mengimbau masyarakat untuk membeli tiket secara resmi dan tidak melalui calo.